Intro Oke, jadi dari soal kita itu mengetahui ada sebuah lingkaran yang keliling dari lingkarannya adalah 154 cm lalu kita ditanya disini diameter dari lingkarannya itu berapa Oke, jadi kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar kita punya lingkaran seperti ini nah, yang garis merahnya ini itu kan merupakan keliling dari lingkarannya jadi keliling dari lingkarannya itu 154 cm nah, dari keliling ini kita diminta untuk mencari panjang dari garis yang merupakan diameter dari lingkarannya jadi garis ini itu merupakan diameter dan kita diminta untuk mencari panjang diameternya ini cara mencarinya mudah kita bisa langsung menggunakan rumus dari keliling dari keliling sebuah lingkaran yang diketahui rumusnya itu adalah seperti ini keliling lingkaran bisa kita cari dengan mengalihkan 2 dikalihkan dengan V dikalihkan dengan jari-jari lingkaran atau ini nilainya juga sama dengan V dikalihkan diameter lingkaran nah, jadi ini merupakan rumus dari sebuah lingkaran ada 2, 2 dikali V dikali jari-jari dan V dikali diameter nah, karena disini yang ditanya adalah diameter jadi kita membutuhkan panjang dari diameter maka kita akan menggunakan rumus yang keduanya berarti yang ini keliling lingkaran sama dengan V dikali diameter oh iya, catatan bahwa V itu nilainya adalah 2, 2 per 7 ini dalam bentuk pecahannya atau dalam bentuk desimalnya itu 3,14 jadi kita bisa menggunakan salah satu dari kedua ini nilainya tidak akan berbeda jauh tapi karena disini kelilingnya ada 154 biar kita lebih mudah melakukan perhitungannya kita akan menggunakan pingnya yang 22 per 7 jadi bisa kita coret nanti perhitungannya oke, jadi ini merupakan rumus-rumus dan nilai yang diperlukan sekarang kita langsung masuk ke dalam perhitungannya jadi dari soal kan kita mengetahui bahwa kelilingnya itu adalah 154 cm dan ini itu sama dengan V dikali diameter jadi disini bisa kita tuliskan seperti ini 154 sama dengan V dikali diameter nah, kita masukkan juga nilai B-nya berarti 154 sama dengan 22 per 7 dikali diameter maka dengan melakukan pindah ruas kita dapat jadi seperti ini diameter sama dengan 154 dikali 7 per 22 nah, disini 154 dan 22-nya itu bisa kita coret karena 154 itu merupakan kelipatan dari 22 maka nilainya itu menjadi yang 22-nya itu 1 dan 154-nya itu adalah 7 maka diameternya itu kita dapatkan 7 dikali 7 dan hasilnya adalah 49 dan satuannya itu jangan lupa cm maka sudah kita dapatkan sekarang diameter lingkarannya kita tuliskan dalam bentuk kesimpulan diameter lingkaran adalah 49 cm terima kasih